Ya pernikahan Idayati dan Anwar Usman membuat publik penasaran tentang bagaimana kedua insan ini bertemu hingga memutuskan untuk membina rumah tangga. Ternyata kisah cinta Anwar Usman dengan Idayati tumbuh ketika dikenalkan seorang teman pada Oktober 2021. Ketua MK Anwar Usman ternyata pernah mengungkapkan alasannya terpikat dengan sosok Idayati. Anwar berkaku terpikat dengan ketahatan Idayati dalam urusan agama. Sementara itu Idayati mengaku dirinya merasa ada kecocokan setelah dikenalkan ke Anwar Usman oleh temannya. Setelah beberapa kali bertemu dan mengobrol, mereka mengaku ada kecocokan. Perjalanan asmara keduanya semakin serius setelah Anwar Usman melamar Idayati di Solo pada 12 Maret 2021 lalu. Acara lamaran tersebut dihadiri juga oleh Presiden Jokowi. Baik bagi Anwar Usman dan Idayati, pernikahan yang digelar hari ini adalah pernikahan kedua mereka. Setelah menikah, Anwar pun akan memboyong Idayati untuk tinggal di Jakarta. Dipilihnya kota Jakarta untuk mengaruhi biduk rumah tangga mereka bukan tanpa alasan. Anwar masih berstatus ketua MK dan petugas di Jakarta. Dalam pernikahan ini ada dua barang yang dijadikan mahar, yaitu perlengkapan sholat dan jam tagan. Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.